Oke, jumpa lagi dengan saya Pangrosi, channel yang membahas putar otomotif dan seputar roda 2. Di video kita kali ini, kita akan membahas seputar sejarah generasi dari Yamaha MT-series. Tentunya kita sudah kenal motor naked Yamaha yang satu ini lewat beberapa variannya seperti MT-25 maupun MT-15 yang dijual secara resmi di dealer Yamaha Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Nama MT sendiri merupakan kepanjangan dari Master of Torque. Sesuai namanya, MT-series dirancang sebagai naked bike yang mengutamakan performa mesin dengan torsi yang besar. Desainnya terbilang cukup tegap dan juga gekar, serta handlingnya yang cukup lincah saat dikendarai, membuat Yamaha MT-series menjadi salah satu motor naked yang banyak disukai pecinta roda 2 di berbagai belahan dunia. MT-series sendiri ternyata sudah belasan tahun diluncurkan dan telah menjadi salah satu ikon produk motor naked Yamaha untuk pasar global. Sejak awal kemunculannya sampai sekarang, MT-series telah melahirkan banyak timbul, dengan berbagai varian desain dan juga kapasitas mesin yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih sejarah generasi dari Yamaha MT-series ini dan ada varian MT-series apa saja yang pernah diproduksi Yamaha? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Generasi pertama dari Yamaha MT-series adalah Yamaha MT-01. Motor ini pertama kali hadir di ajang Tokyo Motor Show pada tahun 1999 sebagai motor konsep yang mengusung tema kodo. Kodo sendiri dalam bahasa Jepang artinya adalah detak jantung. Konsep kodo ini dapat dirasakan pengguna berkat kombinasi dari tentuman suara mesin dan juga dorongan torsi yang dihasilkan saat motor dikendarai. Respon publik di ajang pameran tersebut terhadap prototipe Yamaha MT-01 cukup positif. Maka dari itu, Yamaha mulai berencana untuk memproduksi motor ini secara massal. Rencana memproduksi Yamaha MT-01 ini baru diwujudkan setelah 5 tahun pasca kemunculannya di ajang pameran tersebut. Tepatnya pada tahun 2005, MT-01 dirilis pertama kali oleh Yamaha. Seperti yang bisa kita lihat, Yamaha MT-seri pertama ini sama sekali berbeda dengan MT-seri yang kita kenal saat ini. Yamaha menyematkan mesin V-Twin 1670cc berpendingin udara, sama halnya seperti yang sering kita jumpai pada mesin Harley Davidson. Uniknya, mesin tersebut dipadukan dengan sasis khas Motorsport, yaitu sasis model Twinspar berbahan aluminium. Leheran kenalpotnya dibuat mengarah ke bawah dengan selinser besar yang diletakkan menggantung di bawah cok. Secara keseluruhan, perpaduan desainnya ini membuat tampilan MT-01 benar-benar terlihat kekar dan juga padat. Untuk perangkat pengeremannya serta suspensi depannya diambil dari Yamaha R1, sehingga mampu memberikan pengereman yang optimal serta suspensi yang dapat disetel sesuai kebutuhan. Sementara untuk mesin MT-01 ini, basisnya menggunakan Yamaha Warrior 1700 yang populer di Amerika. Mesin ini berkonfigurasi V-Twin 48 derajat 1670cc long stroke dengan diameter piston 97mm dan stroke 113mm. Pengkabutan bahan bakarnya memakai injeksi dengan total body 40mm, transmisi 5 percepatan, mesin ini mampu meraih tenaga maksimal sampai 90hp dengan torsi 150Nm. Meski horsepowernya terbilang biasa saja, namun jangan salah, torsi dari MT-01 50% lebih besar dari torsi Yamaha R1. Bahkan torsi maksimalnya ini diraih di hanya 3000rpm saja. Kebayangkan gimana tarikan motor ini saat diputaran bawah. MT-01 hanya diproduksi sampai tahun 2012. Setelahnya, Yamaha MT-series didesain jauh berbeda dengan MT-series generasi pertama ini, namun tetap mengusung konsep yang sama, yaitu motor sport naked dengan torsi besar. Setahun setelah dirilisnya MT-01, Yamaha kembali mengeluarkan varian MT terbarunya, yaitu MT-03. MT-01 adalah motor yang besar sekaligus berat keringnya mencapai 240kg, sehingga perlu pengertian serta beberapa penyesuaian untuk mengendarainya. Maka dari itu, Yamaha MT-03 hadir sebagai alternatif pilihan MT-series berkapasitas mesin kecil, serta menawarkan sport naked yang lincah, ringan, torsi yang besar, dan mudah dikendarai oleh siapapun. Mengusung spirit roadster motor, sesuai temanya, MT-03 didesain memiliki posisi duduk yang lebih dekat dengan stang, mirip sekali dengan posisi berkendara super moto, sehingga handling motor ini lincah saat dibawa di medan jalan raya, maupun medan berkelok-kelok seperti jalanan pegunungan sekalipun. Shock depannya memakai model teleskopik yang diambil dari Yamaha Fazer 600, swing armnya didesain lebih panjang agar distribusi bobot fokus ke depan, selain itu suspensi belakangnya diletakkan pada posisi yang cukup unik, yaitu pada bagian samping rangka. Mesinnya diambil dari basis Yamaha XT660X, Mesin ini berkapasitas 660 cc SOHC 1 silinder twin port dengan 2 buah lubang kenal port, pendinginan radiator, pengkabutan bahan bakar memakai injeksi dengan tortele body 44 mm, transmisi 5 percepatan dengan berat kosong 174,5 kg, mesin ini mampu meraih tenaga maksimal sampai 48 hp dengan torsi 60 Nm. MT-03 sendiri dihentikan produksinya pada tahun 2014, kemudian di tahun 2015, posisinya digantikan oleh Yamaha MT-03 generasi terbaru yang mengusung mesin 2 silinder berkapasitas 320 cc. melihat penjualan MT-01 dan MT-03 yang kurang begitu bagus, karena pesaingnya kala itu seperti Triumph Street Triple, Kaosaki Z series maupun MV Agusta Brutale yang rata-rata memakai mesin 3-4 silinder, Yamaha merombak total tampilan sekaligus mesin MT-series di tahun 2014 dengan menghadirkan Yamaha MT-09. Generasi terbaru MT-series ini hadir dengan desain baru yang lebih futuristik, dengan berbagai part baru yang lebih modern seperti shock depan model Upsedon 41 mm, dengan preload yang dapat di setel sesuai kebutuhan, lalu rangkanya memakai bahan aluminium yang dibuat dengan teknologi Yamaha Control Feeling Die Casting Teknologi, yang lebih ringan 30% dari rangka die casting biasa. Jog belakangnya memakai model tandem dengan bodi belakang yang ramping. Untuk sektor mesin MT-09 dipersenjatai dengan mesin 3 silinder inline 850 cc crossplane, sudah dibekali dengan segudang teknologi canggih seperti assist slipper clutch, turtle by wire, mode berkendara, quick shift, dan juga masih banyak lagi teknologi canggih lainnya. Dari tahun 2014 sampai tahun 2019, mesin MT-09 menggunakan kapasitas 850 cc. Kemudian pada akhir tahun 2020, kapasitasnya diupgrade menjadi 890 cc. Mesin terbaru dengan kapasitas 890 cc ini mampu meraih tenaga maksimal mencapai 119 hp dengan torsi 93 Nm. Tidak lama setelah perilisan MT-09, Yamaha merilis kembali varian MT lainnya yaitu MT-07. Motor ini dihadirkan Yamaha sebagai sport naked kelas menengah bersaing dengan Kawasaki ER6, CP-650, maupun Suzuki SV-650. Karena kelasnya dibawah sang kakak MT-09, maka dari itu komponen yang dipakai pun tak semewah MT-09. Contohnya seperti rangkanya yang memakai model tubular, lalu shock depannya yang masih menggunakan teleskopik konvensional yang belum bisa disetel. Styling desain MT-07 ini mirip-mirip dengan MT-09, namun pada bagian joknya memakai jok model pisah seperti motor spot firing, berbeda dengan MT-09 yang menggunakan jok model tandem. Sementara untuk bagian mesinnya, MT-07 dibekali dengan mesin 2 silinder inline berkapasitas 689 cc DOHC. Mesin ini mampu meraih tenaga maksimal sampai 74,8 hp dengan torsi 68 Nm. Karakter mesinnya dibuat memberikan torsi di putaran RPM rendah sampai menengah dengan respon turtle yang sangat linier. Dengan berat basahnya yang hanya 179 kg, tidak berbeda jauh dengan sport 250 cc masa kini, membuat motor ini cukup lincah dan ringan saat dikendarai sebagai motor jalanan. Mungkin tidak banyak dari kita yang tahu kalau sebenarnya pembuatan mesin MT-07 ini sejak bulan Agustus tahun 2017 diproduksi di Indonesia. Ya, benar. Mesin MT-07 ini diproduksi oleh Yamaha Pulau Gadung dan diekspor ke beberapa negara. YI-MM selaku pemegang ATPM Yamaha di Indonesia sendiri telah dipercaya Yamaha karena memiliki standar kualitas produksi yang tinggi dan hasil produksinya sudah dipercaya. Hal ini terbukti dari ekspor sepeda motor Yamaha yang diterima dengan sangat baik di pasar global. Pada pertengahan tahun 2014, Yamaha kembali merilis MT-07. dengan kapasitas mesin kecil yang dibuat untuk pasar Eropa, yaitu MT-125. Motor ini merupakan versi terkecil dari keluarga MT-series, basis rangka dan juga mesin yang digunakan MT-125 ini diambil dari Yamaha YZ-F-R125. Beberapa part yang digunakannya pun sama, seperti bagian suspensi depan, kenal pot, velg, swing arm, dan juga footstep belakangnya sama. Desainnya dibuat memiliki banyak lekukan di setiap bagian bodinya, sehingga terkesan futuristik, namun secara keseluruhan perpaduannya tetap terlihat rapi. Mengusung kapasitas mesin 124,7 cc, SOHC 4-klep dengan pengkabutan bahan bakar yang sudah menggunakan injeksi, transmisi 6 percepatan, mesin ini mampu meraih tenaga maksimal sampai 14,7 horsepower dengan torsi 12,4 Nm. Di negara Eropa, MT-125 bersaing dengan KTM Duke 125 maupun CB 125R sebagai naked bike untuk kelas pemula. Selanjutnya adalah Yamaha MT-10. Motor ini dilucurkan bebarengan dengan Yamaha New R1 dan juga R1 M pada tahun 2015 lalu. MT-10 merupakan versi tertinggi dari Yamaha MT-series. Basis mesin dan juga rangka motor ini diambil dari Yamaha R1. Namun pada bagian rangkanya, didesain lebih rigid dengan penambahan komposisi bahan bakar di beberapa bagian. Hal ini ditujukan agar MT-10 memiliki karakter yang lincah dan juga stabil sesuai peruntukannya sebagai motor sport tourer yang serba bisa. Secara desain, MT-10 memiliki tampilan desain yang cukup unik yang mengingatkan kita dengan tampilan robot transformer. Garis bodinya penuh dengan lekukan tajam, ditambah lagi headlampnya memiliki bentuk yang unik mirip dengan kepala robot dengan buah mata. Untuk suspensi depannya sama seperti R1 standar yaitu memakai upside down Showa ukuran 43mm. Wheelbase-nya dibuat lebih pendek dari R1 agar lincah saat bermanuver. Lalu untuk velg yang dipakainya memakai model cashwheel palang 5 mirip seperti velg R1 lama. Mengusung kapasitas mesin 4 silinder 998cc DOHC crossplane yang berbasis dari mesin R1, namun secara spesifikasi, Yamaha mengklaim MT-10 mesinnya berbeda 40% dari R1. Karakternya dibuat memiliki tenaga yang smooth serta torsinya keluar di putaran RPM yang lebih rendah dari mesin R1. Mesin ini mengeluarkan tenaga maksimal 158 horsepower dengan torsi 111 Nm. Torsi maksimalnya ini diraih di RPM 9000. Sementara untuk mesin R1 sendiri, torsi maksimalnya baru keluar di RPM 11500. Hal ini tentu membuat kedua karakter mesin ini jauh berbeda. MT-10 memiliki torsi yang melimpah di putaran bawah dengan penyaluran tenaganya yang cukup halus, sehingga membuat MT-10 ini sangat nyaman saat dipakai di jalanan. Pada mesinnya disematkan juga berbagai teknologi canggih seperti assist slipper clutch, traction control 3 model, 3 model bergendara, throttle by wire, dan banyak teknologi canggih lainnya yang mendukung motor ini semakin nyaman. Pada pertengahan tahun 2015, Yamaha merilis MT-25 di Indonesia. Ya, inilah keluarga Yamaha MT-series terbaru di kelas 250cc untuk pasar Asia. Sama seperti Yamaha MT-7, MT-25 ini juga diproduksi di Indonesia. MT-25 dibuat berdasarkan basis Yamaha YZF R25, mulai dari rangka, mesin, suspensi, swingarm, sampai velgnya pun sama seperti yang dipakai di Yamaha R25. Namun tetap saja ada perbedaan di beberapa komponennya, seperti footstep belakang, stang yang digunakan, footstep depan, serta bodi keseluruhannya yang berbeda. Untuk mesinnya sendiri dibekali mesin 250cc 2 siliner berpendingin cairan full injection dengan transmisi 6 percepatan, mesin MT-25 ini mampu meraih tenaga maksimal sampai 35 hp dengan torsi 22,6 Nm. Kemudian pada akhir tahun 2015, Yamaha mengeluarkan MT-03 sebagai versi global dari Yamaha MT-25. MT-03 sendiri basis produksinya masih di Indonesia, namun sayangnya MT-03 tidak dipasarkan di Indonesia. Melainkan diimpor untuk pasar global seperti pasar Eropa maupun Amerika. Hal ini disebabkan karena pajak sepeda motor berkapasitas lebih dari 250cc dikenai biaya sebesar 60%. Pajak ini pastinya akan cukup memberatkan konsumen di Indonesia, dan tentunya konsumen Indonesia akan lebih memilih MT-25 yang lebih terjangkau secara pajak maupun harga. Secara tampilan MT-03 ini sama seperti MT-25, tetapi mesin yang digunakan memakai kapasitas mesin yang lebih besar yaitu 321cc 2 silinder yang memiliki output tenaga sebesar 41,4 Tp dengan torsi 29,6 Nm. Selanjutnya adalah Yamaha MT-15. Motor ini merupakan varian paling terbaru dari keluarga Yamaha MT-series untuk saat ini. MT-15 dibuat untuk mengisi kelas MT-series berkapasitas mesin kecil di pasar Asia. Motor ini pertama kali dirilis di Thailand pada tahun 2018 lalu. Kemudian motor ini baru masuk di Indonesia pada tahun 2019. MT-15 diproduksi memakai basis Yamaha R15 V3. Hal ini bisa kita lihat dari warna sasis dan juga mesinnya yang berwarna hitam persis seperti punya Yamaha R15 V3. Bobotnya lebih ringan 4 kg dari Yamaha R15 menjadikan motor naked kecil Yamaha ini menjadi paket lengkap untuk kelas 150cc. Styling desainnya khas Yamaha MT-series dengan headlamp yang berbentuk seperti robot. Mengusung mesin yang sama dengan R15 V3 yaitu 155cc dibekali dengan teknologi asis sleeper clutch, VVA, teknologi injeksi. Mesin ini mampu meraih tenaga maksimal sampai 19hp dengan torsi 14,7 Nm. Terima kasih telah menonton! Oke mungkin itu saja sedikit pembahasan kita tentang sejarah keluarga Yamaha MT-series. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya!